Timnas Sepak Bola U23 Indonesia di bawah pelatih Sinta Eyong memastikan lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Timnas Sepak Bola Turkmenistan U23-2-0 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, selasa tanggal 12 September 2023. Gol Indonesia dicetak oleh Ivan Jenner di babak pertama dan Pratama Arahan di babak kedua. Indonesia meraih hasil sempurna sekaligus menjadi juara Grup K dengan menyapu bersih kemenangan penyisihan grup. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda mudah mengalahkan China Taipei dengan skor 9-0. Indonesia bermain agresif, Pratama Arahan dan kawan-kawan mendominasi permainan. Hal tersebut memaksa Turkmenistan bermain lebih bertahan. Pada menit ke-10, Garuda mudah sempat mencetak gol tetapi dianulir karena Arahan berada di posisi offside. Kemelut di depan gawang Turkmenistan terjadi pada menit ke-24. Berawal dari skema lemparan bola Arahan, tembakan Rafael Struik di depan gawang memanfaatkan kemelut diblok oleh pemain Turkmenistan. Tembakan Struik kembali diblok pada menit ke-31. Indonesia terus menekan dan mengontrol permainan. Ivan Jenner dan Marcelino mendominasi lini tengah. Pada menit ke-40, tembakan jarak jauh Ivan menjebol gawang Turkmenistan. Unggul 1-0, Indonesia kian percaya diri. Sementara Turkmenistan masih kesulitan keluar dari tekanan. Hingga babak pertama usai Indonesia mempertahankan keunggulan 1-0. Di babak kedua, pelatih Sinta Eyong mengganti beberapa pemain. Hoki Caraka digantikan Witan Sulaiman dan Marcelo Ferdinand digantikan Ramadan Santana. Alhasil Indonesia menambah gol melalui sundulan pertama Arahan di menit akhir menjelang pertandingan usai. Dengan kemenangan 2-0 ini, Indonesia memastikan diri kali pertama lolos keputaran final Piala Asia U23. Terima kasih telah menonton!